Aku berpikir rakyat Indonesia 280 juta jiwa, aku tinggal di Jakarta, aku ada di marketplace yang tepat. Kenapa ya Indonesia gak bisa seperti ini? Saat sampai di Jakarta apa memang langsung terjun di dunia fashion atau ada pekerjaan lain sebelumnya? Enggak, aku tahun 2009 masuk Jakarta, kerjaannya itu cuci piring. Kemenangannya adalah karena aku ada di Jakarta, di ibu kota. Artinya semua senter itu ada di Jakarta, industri entertainment itu ada di Jakarta, pemerintahan ada di Jakarta. Jadi kesempatan orang-orang yang berjualan di Jakarta ini adalah pedagang yang di Jakarta ini sangat besar. Sepanjang mereka mengerti apa yang mereka kerjakan, sepanjang mereka mengerti apa yang mereka kerjakan. Problemnya banyak para pengusaha yang tidak mengerti apa yang sedang dikerjakan. Maksudnya gimana? Karena kita ini ada di Jakarta, didominasi sama orang-orang yang memang konsumtif. Kita sangat konsumtif sekali ya. Dan orang-orang yang di Indonesia juga bukan cuma Jakarta, mostly orang Indonesia sangat lebih konsumtif daripada Eropa dan Amerika. Jadi mereka kita haus akan sesuatu yang baru. Jadi kalau si pengusaha tadi yang terutama yang terjun di industri fashion, dia cuma jualnya itu-itu melulu, itu-itu melulu. Aku pikir dia akan mengeluh zaman sekarang. Nah bagaimana tadi bisa baju-baju ini tadi sampai di kalangan publik-publik figur, ada di TV-TV. Itu relationship ya, pengembangan relationship. Kita ada yang kita coaching sendiri, maksudnya aku yang offering sendiri ke publik figur A, B, C. Ada mereka yang datang ke saya dari referensi, biasanya itu referensi dari satu artis ke artis yang lain, dari satu publik figur ke publik figur yang lain, dari satu acara TV ke acara TV yang lain, seperti itu. Tapi masalahnya bagaimana kita diperhitungkan, itu yang jadi pertanyaannya. Bagaimana supaya kita diperhitungkan tadi, itu tadi. Jadi kita harus bisa berbeda, kita harus bisa berbeda. Kita harus berani warna, berani style, berani support juga. Karena ada dalam bisnis itu cost entertain, ada cost relationship, ada cost endorsement atau branding. Ini nggak boleh idealis juga. Karena branding ini nggak peduli berapa banyak uang di kantong kita sebagai pengusaha. Karena itu the part daripada bisnisnya kita. Udah bagian daripada bisnisnya kita. Dengerin tuh para pelaku bisnis di luar sana. Jadi, kalau lo mau produk lo laku atau produk lo laku kalian itu dikenal oleh banyak orang, yang paling penting adalah? Siap berani cost branding sih. Berani cost branding. Cost branding itu bukan cuma materi dan moral. Moral juga, apa maksudnya? Aku lebih ke relationship dan strategi aku sih lebih ke relationship sama support aja. Aku kalau untuk packaging bukan yang apik dalam dunia per packagingan. Karena setelah dia beli bajuku, packagingnya juga akan dibuang kok. Jadi, sama dengan look toko shopnya aku, ya biasa-biasa aja gitu. Sama kayak toko-toko di pasar gitu. Jadi, profit evidence itu juga penting banget. Apa maksudnya? Physical evidence itu penting banget. Yang outlooknya itu penting banget ya. Tampilan itu penting banget itu. Yang packaging itu memang penting. Tapi, aku gak pernah spend cost kesana yang too much. Karena buat aku adalah style yang penting keluar. Betul. Style yang penting keluar dan sales. Betul. Karena banyak orang yang create, aku banyak lihat nih. Apik sekali segala sesuatunya. Ini apik banget, rapi banget. Tapi sales kamu berapa? Gak sebanding dengan kerapian yang mereka create tadi. Itu mungkin juga berpengaruh masalah service ya? Iya. Karena itu memang harus balance semua. Mereka harus mengerti yang namanya lima kata di kapasitas, kuantitas, karakter. Untuk bisa bikin analisa SWOT tadi kan. Strength, weakness, opportunity, how to trade gitu ya. Jadi, sebelum mengembangkan sesuatu itu, kita harus buat analisa dulu nih. Oke. Karena gak semua segmen ini kita bisa penuhi. Apalagi sebagai seorang pengusaha yang baru. Ditunjang juga sama kemampuan modal si pengusaha tadi. Jadi, gak semua segmen ini dia bisa penuhi. Cari yang paling strength-nya. Yang kekuatan yang paling pop-nya itu dimana gitu. Fokus di sana dulu gitu. Kalau aku, kalau dari segi bisnis aku, pekejik gak? Kalau menurut Kak Kri sendiri, vision Indonesia itu seperti apa? Cara orang Indonesia berbusana atau creator dari Indonesia ini? Oke, kalau aku bilang cara... Dua-duanya. Dua-duanya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kita ini, aku berharap ini didengar oleh banyak orang dari Sabang sampai Merauke. Orang Indonesia itu keren-keren. Sangat keren-keren sekali. Kita mungkin brand A, B, C, D, E itu terkenal di luar. Tapi kita ke negara itu kagak ada tuh yang pakai itu. Tetap mereka pakai. Yang biasa-biasa aja gitu ya. Maksudnya yang stylenya itu biasa-biasa. Tapi perempuan Indonesia itu keren-keren loh. Orang asya itu kita yang Indonesia ini keren-keren sekali loh. Benar sekali. Jadi dari segala gaya kita berpenampilan, konsumtifnya kita juga ya. Cara kita milih warna tadi dan semuanya itu Indonesia keren banget. Dari bahkan untuk style hijabnya sendiri. Style hijab nih yang hijab nih. Itu keren banget. Indonesia keren banget. Jadi Indonesia ini bisa dikatakan center fashion sih. Center fashion negara yang harus diperhitungkan untuk skala internasional. Karena banyak sih ini desainer-desainer hebat ya. Ada Ana Vanti. Ada Ivan Gunawan. Ada Oscar Lawalata. Ada banyak sekali. Ada banyak sekali yang mungkin gak tersebutkan namanya. Ini orang-orang hebat semua nih. Orang-orang yang memang sudah waktunya Indonesia itu punya brand untuk diperhitungkan di skala dunia. Kita main contohnya gini Kare. Kita main ke Amsterdam. Di downtown itu ada outlet Indonesia, merek Indonesia di sana. Kita main ke Paris, ada di sana outletnya kita. Kita main ke New York, ada di sana kita main ke Los Angeles. Di seluruh dunia. Jadi dreaming-nya aku di sana sih. Mungkin hal ini bisa tercipta dari kesehatian para orang-orang yang bekerja di industri fashion yang ada di Indonesia. Let's say gak usah bawa satu nama individu. Let's say bawa nama negara. Yang memang susah untuk menyatukan sehati sepikir itu susah. Tapi aku percaya itu bukan hal yang mustahil. Hal yang susah dan mustahil itu dua hal yang berbeda gitu. Itu sih. Karena mengingat konsumtifnya orang-orang Indonesia. Apa pentingnya sebuah brand itu untuk benar-benar ada outletnya itu di satu negara yang benar-benar menjadi senternya fashion? Ah sebenarnya gini kak, aku tipe orang yang nasionalis. Aku tipe yang orang-orang nasionalis. Aku sangat-sangat sensitif kalau udah bicara tentang bangsa aku. Karena aku suka travel, aku lihat dunia. Dan aku ingin selalu apa yang ada di luar itu ku aplikasikan di anak-anak muda terlebih di Indonesia. Apa yang aku lihat di Korea, aku aplikasikan di sini. Apa yang aku lihat di Eropa, aku aplikasikan di Indonesia. Aku cuma mau buktikan ke dunia. Oke, untuk skala internasional. Indonesia punya main power yang luar biasa. Dan kami punya center fashion yang luar biasa. Kami punya tes yang baik. Dan kami punya market. Kami ada 280 juta jiwa nih di Indonesia. Jadi mungkin untuk apa yang kita ciptakan di dalam negeri aja. Itu udah bisa menjangkau Asia Tenggara. Tenggara-tenggara tetangga ya. Kita bisa jadi kiblatnya nih Indonesia ini gitu sih. Aku ingin ada, dan satu mimpi besar aku gak tau apa enggak. Aku ingin mengubah style yang ada di Tanah Abang lebih kayak yang ada di Bangkok. Serius. Keren. Serius. Aku rindu lingkungan yang ada di Tanah Abang itu tadi. Stilnya itu kayak gaya semua pedagang yang ada di Bangkok. Dan aku pingin setiap para pedagang di sana. Karena rata-rata pedagang di sana itu kan punya konveksi. Betul. Ya, rata-rata di sana mereka. Mereka dapat edukasi-edukasi pesan style apa nih. Style apa jangan yang monoton. Terus yang kayak gitu. Itu sih yang buatnya. Sementara kenapa demikian? Mereka udah sehabiskan energi yang sama. Materi yang sama. Manpower yang sama. Kenapa gak kita make yang different? Betul. Itu sih. Jadi, kita bisa sokong perekonomian banyak orang. Banyak negara maupun publik. Itu yang setiap kali aku ambil bahan dari Tanah Abang. Setiap kali aku berinteraksi sama para pedagang di Tanah Abang. Harus setiap hari cari bahan. Kalau gak ke Majestik, Tanah Abang. Pokoknya daerah-daerah Jakarta dan sekitarnya lah yang untuk jual bahan. Aku selalu melihat dari kacamata iman aku. Suatu hari tempat ini akan begini. Suatu hari tempat ini akan begini. Keren sih. Itu sih goal aku. Karena kenapa ya orang bisa datang ke Bangkok? Kenapa orang bisa datang ke tempat ini? Dan aku Apple to Apple dengan APN Indonesia sama kok. Tapi modelnya aja yang beda. Betul. Ya. Dan ini diserbu nih sama negara-negara Asia Tenggara untuk belajar di sana. Udah waktunya Indonesia gitu. Ini mah udah waktunya Indonesia. Karena kita punya banyak main power. Kita banyak creator-creator yang luar biasa di negeri ini gitu. Udah waktunya gak hanya brand Bangkok yang selama ini orang, hmm, dari mana Bangkok? Oh, kalau Bangkok oke yuk. Sudah saatnya untuk orang tahu bahwa Indonesia juga keren. Dan juga sebenarnya ini juga bisa merubah mindset orang-orang di luar sana. Bahwa cita-cita itu bukan hanya menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi guru, menjadi pilot, ataupun menjadi pengusaha. Karena di mana-mana selama ini kalau ditanya, jadi misalnya mau jadi apa? Menjadi bisnismen, menjadi polisi, menjadi guru. Tapi bisa juga bercita-cita menjadi seorang desainer atau seperti kak Chris. Aku tepatnya pedagang kali ya. Entrepreneur ya, bahasa kerennya entrepreneur ya. Polis fashion mungkin lebih tepat. Fashion director kali ya. Jadi, tapi sambil kita juga memperbaikin SDM. Ya, memperbaikin SDM. Karena aku mengingat kita juga punya para pengrajin kulit. Kita bisa bikin tas, kita bisa bikin sepatu. Satu hal, aku melihat brand-brand besar ini banyak diproduksi di Indonesia. Brand yang kita hunting di luar negeri, aku belanja di luar negeri, dan aku bawa balik ke Indonesia. Padahal diproduksinya di Jawa Timur. Di Tangerang. Kita kan nggak boleh sebut brand di sini ya. Betul. Oke. Kenapa nggak sekalian kita yang punya gitu? Kenapa nggak ini mewakili brand-nya Indonesia gitu? Jadi, itu aja sih. Mengingat betapa konsumtifnya perempuan-perempuan dan orang-orang di bangsa Indonesia. Itu sih. Kak Chris, Kak Chris ini kan ibaratnya fashion kreatif, atau fashion, police fashion, Nah, dengan banyaknya brand yang getik banget dari luar, yang kemudian masuk ke Indonesia, terus yang kita lihat bahwa orang-orang Indonesia sendiri lebih senang untuk memakai brand luar daripada brand yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira apakah orang Indonesia itu kurang mencintai brand-brand dari negaranya sendiri, atau gimana menurut Kak Chris? Sebenarnya itu lebih ke psikologi. Kita terlahir di negeri yang banyak orang mengalami namanya penolakan. Banyak orang mengalami penolakan, atau masih banyak di negeri ini perempuan diperlakukan nggak adil. Apa hubungannya, Kak? Benar, karena perempuan bergaya untuk mengambil sebuah, salah satunya mengambil sebuah pengakuan, supaya diakui di publik karena sakitnya penolakan. Karena sakitnya penolakan. Jadi, ketika dia membeli satu brand, dia merasa diterima di kalangan masyarakat. Dia merasa diterima di kalangan tempat dia bergaul. Dia merasa pede. Oke, karena apa? Karena tadi kejamnya penolakan tadi nih. Jadi, sebenarnya yang mau diperangin itu adalah mentalitas dulu nih, cara orang-orang Indonesia melihat dirinya. Aku pakai brand ini atau nggak brand ini pun, aku udah berharga. Aku keren. Aku keren. Karena itu banyak di Indonesia itu menciptakan, ini KW1, KW2, KW3, hanya untuk sebuah pengakuan. Ya, nggak perlu. Kau tidak perlu melakukan itu. Kalau kamu memang nggak mampu beli brand itu, kamu nggak usah harus beli yang palsu-palsunya. Betul. Setuju. Kamu nggak perlu halus beli yang palsu. Kenapa gini? Karena kamu sudah berharga. Kamu ada dua alasan ini. Kamu ingin beli itu supaya diakui, apa karena menurut kamu itu lucu? Kalau memang itu lucu atau memang kamu suka, kita bisa buat seperti itu. Tapi kalau kamu mengambil produk itu hanya karena kamu supaya nge-branding diri kamu dan supaya diterima, aku pikir itu akan menjajah kamu sampai ke depan. Itu akan jadi jajahan sampai ke depan. Sehingga apa? Kamu menganggap diri kamu itu akan berharga kalau kamu udah pakai brand itu. Sebenarnya itu paradigma stigma ini yang mau kita patahkan. Stigma ini akan menjadi kampanyenya aku. Eh, kau nggak perlu pakai itu. Kalau kau menginginkan itu adalah baik menikmatin hal-hal materi, adalah baik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin orang-orang, karena fashion dan perempuan itu nggak bisa dipisahkan ya. Perempuan sama belajar itu nggak bisa dipisahkan. Menginginkan tas merek ini, belajar merek ini, nggak jadi masalah. Tapi sampai berapa lama itu menjajah kamu? Ini dia nih ya. Sampai berapa lama ini menjajah kamu? Jadi kita kasih edukasi supaya dia merdeka. Kamu pakai yang dari lokal pun, kalau itu memang keren, ya keren di badan kamu. Sebenarnya cara kita melihat diri kita sih, cara kita melihat diri kita. Itu sih. Jadi karena alasan tadi, karena nggak puas dengan diri, banyak orang memaksakan untuk memakai satu barang yang mereka anggap branded, padahal bukan branded ya, bukan branded, supaya untuk diterima di lingkungannya. Itu. Padahal banyak dari mereka nggak suka sama, nggak terlalu suka sama satu produk ini. Tapi karena ini, dikejar-kejar orang dia pakai itu. Lebih tepatnya butuh pengakuan di lingkungan sosialnya sih sebenarnya. Benar, sebenarnya di situ Kak. Bukan karena memang dia butuh banget. Betul. Pakai itu. Kak Kris, tadi kan udah banyak kita ngobrolin masalah proses, terus kita bicara masalah perkembangan dunia fashion. Dan satu pertanyaan aku, kira-kira selama proses Kak Kris sampai dengan pencapaian yang Kak Kris capek saat ini, apakah ada titik terendah Kak Kris? Kalau titik terendah sih secara pikiran ya, secara pikiran, tapi secara realita nggak waktu COVID. COVID, oke. COVID, benar. Jadi ketika COVID tahun 2020, Maret, pemerintah umumkan kita akan PPKM. Betul. Dan waktu itu kita mau lebaran di bulan lima kalau nggak salah. Dan itu lebaran pertama kira yang hadapin yang namanya COVID. Dan sebagai pedagang fashion, semua nasional itu tahu nih, lebaran itu adalah ajang cari profit yang paling besar. Jadi, sebagai produsen, aku harus create baju-baju lebaran. Dan waktu itu, aku udah create baju lebaran untuk prepare lebaran, tapi karena COVID nggak jadi keluar bajunya. Itu ada 2.000 baju lebih waktu itu. Dan masih ada sisa-sisa bahan juga tuh. Masih banyak sisa-sisa bahan di konveksi. Yang aku minta para pekerjaku untuk menggantinya ke masker. Ganti langsung buat masker. Yang tadi baju mau buat baju lebaran, jadi buat masker nih ceritanya. Aku salah satu founder juga lah ya, untuk menciptakan masker kain di Indonesia. Waktu COVID kemarin. Dan kami meretribusikan hampir 1 juta masker. Kami buat dari konveksinya aku. Waktu, kalau dibicara titik terendah sih, waktu COVID aja sih. Kalau untuk sama yang kedua itu, manpower-nya. Lebih ke karyawan-karyawan, pekerja-pekerja. Sebenarnya di sana. Karena aku tipe orang yang harus cepat. Tatup, tatup, tatup. Dan kita mengedukasi orang-orang memang yang harus pelan-pelan. Diajarin pelan-pelan. Ya biasa lah. Ini emosional yang dialami semua banyak para pengusaha. Apalagi tipe yang kayak aku, tipe orang yang punya visi nih. Belum selesai satu, aku harus sudah seluruh buat yang lain lagi. Belum selesai yang ini, udah seluruh lagi nih. Visioner. Jadi yang kerja sama aku itu memang harus betul-betul tahan banting. Karena baru aja aku kasih 5 menit lalu, dia kasih tugas, dia harus bertambah lagi tugasnya. Karena ide-ide itu selalu ada di dalam pikirannya kita. Ya buat ini, buat ini, buat ini. Jadi kalau bicara titik rendah, sebenarnya enggak. Aku enggak mengalami titik rendah yang sampai gimana banget dibanding sama beberapa teman-teman yang dari industri fashion juga yang ngalami dampak COVID yang besar. Ya thanks God, aku enggak. Capek banget memang angkat barang ke rumah, ke toko, ke rumah, ke toko, karena PPKM ya buka-tutup, buka-tutup, buka-tutup. Di situ sih. Dan lebih memikirkan nasib karyawan. Betul. Karena waktu PPKM, karyawan itu enggak mungkin enggak bergaji. Betul. Sementara mal tutup. Kita punya outlet di mal. Mereka punya kehidupan dari mana nanti. Lebih mental kita lebih ke sana sih. Iya. Gimana nih caranya jualan supaya bisa jalan, karyawan-karyawan tetap bisa hidup. Iya. Karena karyawan enggak sebiji-dua biji. Banyak nih. Kepala-kepala rumah tangga semua nih. Lebih kenanya di sana. Di sana nih kenanya. Dan memang juga enggak gampang karena sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha atau pelaku bisnis, untuk maintenance karyawan juga memang enggak gampang. Karena ketika sebelum kita masuk dalam masa pandemi, mereka itu loyal untuk bekerja juga kepada kita juga dengan baik. Iya, betul. Jadi harus fair ketika ada masalah, mari kita bersama-sama untuk sepenanggung, sependerita. Iya. Intinya seperti itu. Nah, itu dari segi titik rendahnya. Kalau dari segi achievement-nya ya, achievement terbesar dalam hidup aku waktu aku mendeveloping bisnis aku di Clementine adalah ngasih lapangan pekerjaan buat orang. Itu yang paling, yang salah satu yang paling besar. Dan yang kedua itu, aku mendesign sebuah pakaian dalam kesehatan, yang bisa menghilangkan lemak banyak ibu-ibu. Pakaian dalam aku itu banyak sekali testimoninya dan mereka bisa turun berat badan 3-4 kilo. Dan setiap hari itu selalu ada ibu-ibu yang mengatakan terima kasih. Terima kasih aku lebih percaya diri. Terima kasih pinggangku enggak sakit lagi. Oh bentuk badanku udah lebih baik. Oh aku lebih percaya diri sekarang. Dan sukacita mereka itu achievement aku. Dibandingkan dengan apapun yang aku raih, itu paling besar sekali. Kebahagiaan daripada senyum daripada para-para customer ini yang merasa puas ketika dia menggunakan produkku dan mereka lebih feel better. Itu yang memang gak bisa dibayar dengan apapun sih. Seperti yang sebelumnya, berbuat baiklah kepada semua orang dalam bentuk apapun. Ketika melihat orang lain tersenyum, maka hatimu akan merasa damai. Karena apa yang menjadi kampanye aku, Kak? Aku menemukan banyak perempuan-perempuan Indonesia yang mengalami namanya krisis identitas. Insecure. Insecure-nya tinggi sekali. Apa hubungannya? Sama kembali ke topik aku tadi, perempuan Indonesia diterlahir di negeri yang kadang-kadang mereka diperlakukan gak adil. Kenapa? Kalau berbicara kau tidak memakai sesuatu hanya karena pendapat orang itu salah total. Betapa tidak bahagianya dalam kehidupannya. Bayangkan dia memakai sebuah baju. Aduh, cantik gak gue ya? Bayangkan standar cantik aja dia gak tahu sebagai perempuan. Cantik gak krisis? Cantik gak krisis? Nah, ketika banyak customer ini mengatakan itu kepada aku, itu yang membuat aku terpanggil untuk meyakinkan dia. Hei, kau sangat cantik sekali. Karena tugasku, aku tidak akan mengizinkan. Aku cuma mau membuktikan ke dunia, Oke, untuk skala internasional, Indonesia punya main power yang luar biasa. Dan kami punya center fashion yang luar biasa. Kami punya taste yang baik. Dan kami punya market.